Halo, jumpa lagi di channel Wambol Kali ini kita akan membuat tutorial Bagaimana cara mengganti Oli motor Suzuki GSX-R Ya, sendiri ya Di rumah, oke, saksikan video Saya kali ini, yuk Yang pertama, posisikan motor kalian Di posisi tegak dengan standar Bisa dengan standar pedok Atau standar dengan posisi tegak Kita buka tutup olinya ini Dengan tang Kita putar ke arah kiri Sudah sekali Sudah buka Simpan bak oli Ya, penampung oli Ya, lalu Buka baut pembuangan oli Ini baut ukuran 14 Gunakan kunci pas Ukuran 14 Seperti ini Nah, seperti ini Gunakan kunci 14 Bukan putar ke arah kiri Diamkan oli Ini bekasnya ya Keluar sampai habis Nah, untuk olinya Gunakan oli Suzuki SGP ya Dengan ukuran 10W 40 SLMA Ini olinya seperti ini Ukurannya 1300 ml Untuk ukuran motor Suzuki GSX-R Ini olinya kita pakai Oli SGP asli Yuk, ini kita masukin Oke, setelah olinya dikuras Masukkan lagi baut penutup olinya Jangan lupa pasang ringnya ya Ring penahan Ini untuk baut olinya Jangan sampai hilang Oke, kita masukkan kembali ke lubang Putar bautnya ke arah kanan Gunakan Dengan tangan dulu Ya Putar ke arah kanan Setelah pas Nanti Ya, setelah pas Kita masukkan Kita kencangkan dengan kunci 14 Oke, sudah kencang Ini baut penutup oli Nah, kemudian kita masukkan olinya ya Kita buka bautnya Penutupnya Lihat Lihat Pada tutupnya Ada segel Suzuki GSP Ya, Suzuki Gonin Pox Nah, ini kita lubangi Pada bagian sisi ini Kita lubangin bagian sisi sebelah sini Ya Untuk pengeluaran olinya nanti Kemudian ini Satunya sebelah sini Untuk udara Ya, agar nanti pada saat dikembangkan olinya tidak Eee Lepotan Ya, seperti ini cukup Ya Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam Mesin Ya, lubang pemasukan oli Nah, kita tinggal masukkan Corong ya Untuk masukkan oli Masukkan seperti ini Ya Sampai habis Oke Kemudian kita tinggal pasang tutup olinya ya Kita pasang tutup olinya Jangan lupa Ini Ada ring ya Ada o-ringnya karetnya Jangan sampai hilang Nah, disini ada o-ringnya Kita tinggal putar aja ke kanan Masukkan lagi Kencangin Tep Lalu kita gunakan tang Sebagai penguat Sip Bersih itu Oke Baik Demikian tadi Cara mengganti oli Motor Sujuki GSX-R Di rumah sendiri Dengan mudah ya Usahakan Kalau bisa Kalau mau ganti di rumah Pagi-pagi Motornya itu Jangan dipakai dulu Ya, jadi olinya udah turun Jadi Semalam Ditoruin Atau paginya Paginya kita baru Ganti Baik Demikian Jangan lupa Subkit like Dan komen Untuk Dapat Menonton Video selanjutnya Bunyikan lonceng Di samping Subkit Oke, terima kasih Sampai jumpa lagi Bye Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.